Pemirsa aksi video tawuran di atas jembatan lambas sungai berantas akhirnya terjawab melalui penjelasan Kepala Kecamatan Kota Arief Holisudin Yuswanto saat dikonfirmasi selasa lalu. Pihaknya menyampaikan ucapan minta maaf atas tindakan dilakukan sejumlah anak muda di atas lokasi jagar budaya. Aksi tawuran tersebut sebenarnya bukan bagian produksi film PK2 karya Karang Taruna Kecamatan Kota Kediri. Ia pun kemudian menghubungi Ketua Karang Taruna, Haryanto dan didapat penjelasan itu bukan bagian dari produksi film PK2. Awalnya memang lokasi syuting berada di jalan veteran dengan menyampaikan surat memberitahuan kepada pihak kepolisian karena dalam film tersebut juga melibatkan pemain film dari anggota Polri kemudian entah kenapa tiba-tiba muncul kejadian tawuran. Meski demikian, Ciamat Kota pun berharap Haryanto selaku penanggung jawab produksi film untuk segera melakukan klarifikasi kepada pihak Polres Kediri Kota. Atas kejadian telah viral dan menjadi atensi, pimpinan Polri bukan merupakan bagian dari produksi film sedang diproduksinya. Diberitakan sebelumnya, Kapolres Kediri Kota AKBP Wahyu langsung memerintahkan anggotanya untuk menyelidiki kasus ini. Kemudian didapat keterangan bahwa tawuran tersebut untuk konten pada Youtube.